Grup Sandong merebut kekuasaan dan posisi, mempengaruhi Zhongnanhai. The Epoch Times baru-baru ini menyoroti perkembangan signifikan dalam Partai Komunis China. PKC, Begelombang pejabat dari Provinsi Sandong dengan cepat dipromosikan dalam reorganisasi PKC baru-baru ini, sehingga menarik banyak perhatian. Hal ini sangat penting mengingat tingginya jumlah penduduk asli Sandong di Komite Sentral PKC ke-20 saat ini, yang terdiri dari 205 anggota, dengan 32 orang berasal dari Sandong. Tren ini telah memicu rumor online tentang Pengliyuan, istri Xi Jinping dan penduduk asli Yun Cheng, Sandong, yang berpotensi terlibat dalam perebutan kekuasaan tingkat tinggi dan bahkan dianggap sebagai penerus Xi Jinping. Munculnya, grup Sandong di kalangan militer dapat dilihat dari penunjukan Dongjun dan Hu Zhongming baru-baru ini, keduanya dari Sandong, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Laut yang baru. Selain itu, banyak posisi penting militer di Komite Sentral, seperti Komisaris Politik Pasukan Roket, Panglima Polisi Bersenjata Rakyat, Komisaris Politik Komando Teater Timur, dan Presiden Akademi Ilmu Militer, ditempati oleh pejabat dari Sandong. Pengaruh kelompok Sandong melampaui militer, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata PKC dilaporkan sangat dipengaruhi oleh kelompok ini. Tokoh penting di antara 32 perwakilan. Sandong di Komite Sentral termasuk Wang Huning, anggota Komite Tetap Politbiro. Selain itu, pejabat tinggi nasional seperti Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pendidikan, Ketua Komisi Pengawasan dan Penata Usahaan Aset Milik Negara, dan Menteri Kehakiman juga berasal dari Sandong. Wang Juntao, Ketua Komite Nasional Partai Demokrasi China, memberikan pandangannya tentang signifikansi historis grup Sandong di dalam PKC kepada The Epoch Times pada tanggal 5 Januari. Dia menjelaskan bahwa sejak masa tentara merah PKC, Sandong telah menjadi basis penting bagi para pejabat PKC. Setelah kemenangan PKC dalam Perang Saudara dan selama era Deng Xiaoping, banyak pejabat dari tentara lapangan Sandong dipromosikan, sehingga menyebabkan prevalensi penduduk asli Sandong tetap berada di jajaran PKC. Terima kasih telah menonton!